Intro Selamat datang di channel Ikebana Rusi Saya akan merangkai Shoka Shokanya namanya Shoka Simputai Shoka itu ada dua macam Shoka Sofutai dan Shoka Simputai Yang hari ini saya mau merangkai yaitu Shoka Simputai Dia memakai bahannya paling banyak hanya tiga macam bahan Lalu dia ada aturan-aturannya Tidak seperti Jiuka Jiuka itu kan bebas kreativitas Tapi kalau Shoka Simputai itu ada aturan-aturannya Dia ada cabang utamanya Ada cabang pendampingnya Ada cabang pembantunya Bahan yang saya pakai hari ini adalah Helikonia Helikonia ini akan saya pakai sebagai bahan utama Cabang utama Yang ada namanya Namanya yaitu Su Coba kita mulai ya Saya akan pakai dua cabang utamanya yaitu si Helikonia ini Tanjapan pertama itu kita anggap cabang utama yang namanya Su Ciri-ciri Khashoka itu dia harus berbaris kalau dari depan itu dia harus kelihatan satu Kemudian saya pakai lagi yang kedua Masih cabang utama juga Cabang utamanya itu boleh satu tangkai Boleh dua tangkai Boleh tiga tangkai Jadi terserah saja Jadi perbedaannya dengan Shoka Shokutai Shoka Simputai itu lebih ke kreativitas kita Lalu saya akan pakai daun pandan Nah daun pandan ini adalah kancepan yang kedua kita bilangnya Maksudnya kedua itu bahan kedua Yang kita dapat yang kita sebut namanya Yoke Seantara Su dan Yoke itu dia harus harmonis Saya akan taruh di sini Rangkaian ini orang bilang gampang Menurut saya memang gampang untuk penancepannya karena tidak perlu dikawat-kawat seperti Rika Tetapi mendapatkan keharmonisannya itu ternyata tidak gampang Karena justru dia sangat sederhana sekali Maka untuk mendapatkan harmonisnya itu agak sulit Walaupun kita pakai bahannya sedikit Tetapi kita butuh bahan banyak untuk kita pilih-pilih Karena setiap bahan itu dengan satu bahan dengan lain Bahan itu dia harus kita cari keserasihannya Seperti yang ini Dia itu ada lengkungan begini Maka saya cari daunnya juga melengkung seperti ini Jadi dia mengimbangi Lalu yang ini Yang ini juga sama Dia agak melengkung begitu Jadi memang mencari dia itu harmonisnya itu Di dalam Syokasim Putai itu tidak mudah Di dalam rangkaian Syokasim Putai itu Kita betul-betul dilatih untuk melihat karakteristik daripada si materi itu Jadi rangkaian ini pun dipelajarinya setelah tingkat yang lebih tinggi Jadi lebih awal kita belajar Syokasim Putai dulu Ini yang ketiganya Yang saya sebut Asira itu Saya pakai dua juga di sini Syokasim Putai ini Kalau dari depannya itu Dia harus Kelihatan Satu garis Dan dia harus punya kaki Ini kakinya Namanya Misu Jiwa Rangkaian Syokasim Putai saya sudah selesai Jika suka dengan rangkaian saya Silahkan Like, Share, dan Subscribe Terima kasih Selamat menikmati